Halo sahabat Youtube, kembali lagi dengan Nathan Channel Kali ini kita akan kembali belajar mengenai Microsoft Excel bagian 5 Nah disini kita akan membahas fungsi dari rumus SUMIF Apa itu SUMIF? Fungsi dari SUMIF merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel yaitu SUM dan IF SUM berguna untuk melakukan penjumlahan dan IF berguna untuk menentukan kondisi benar atau salah Kamu dapat menggunakan fungsi SUMIF untuk penjumlahan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kamu tentukan Nah disini saya akan menggunakan contoh yang sama teman-teman Seperti yang sebelumnya kita bahas di part 4 Kita menghitung jumlah pegawai laki-laki dan perempuan Nah untuk kali ini kita akan menghitung berapa sih total penjualan apabila kita kategorikan dia dalam pegawai laki-laki dan pegawai perempuan Nah apabila kita membuat suatu kompetisi dalam sebuah perusahaan ataupun sekolah Nah ini bisa digunakan ya atau kita bisa berfungsi untuk membaca trend dengan cepat Bagaimana productivity dari laki-laki ataupun perempuan Nah ini sebagai ilustrasi saja Nah kita langsung saja ya Disini saya sudah menyiapkan bagannya Untuk pertama kita hitung untuk laki-laki dulu ya Yaitu sama dengan SUMIF Kurung Buka Nah RING RING ini adalah jenis kelaminnya Kita blok ya Dari D8 Dari urut nomor 1 Sampai ke nomor urut 32 Seperti teman-teman Apabila sudah Kemudian berikutnya ada Koma Kemudian Setelah koma Itu ada kriteria Kriteria itu Karena kita menghitung laki-laki Karena ini pakai kode L Jadi kita pakai kode L ya teman-teman L Sorry koma Tanda petik L Kemudian Tanda petik lagi Kemudian koma Kemudian SUM RING SUM RING itu adalah Total nilai yang akan kita mau pisahkan Disini ya Kita pakai ini ya Total Kita blok sampai ke bawah Nah sampai ke nomor urut 32 Kemudian apabila sudah Kita langsung enter Nah maka jumlah pencapaian pegawai laki-laki Dengan kategori L Itu adalah 258 Nah bagaimana dengan yang P Atau perempuan Kita bisa hitung ya Sama dengan SUMIF Kurung buka RING Kita RING Kita RING Kita jelit kini sekelamin Sampai nomor urut 32 Kemudian Koma Kriterianya adalah P Jadi kita tetap petik Kemudian P Perempuan Kemudian kita koma lagi Sum RING Sama ya Total penjualannya Kita sum Sampai ke nomor 32 Apabila sudah Kita kembali ke atas Kemudian kita kurung tutup Lalu enter Nah disini ada Jumlah total penjualan Dari pegawai perempuan Dari pegawai perempuan Dari 132 Laki-laki 258 Mari kita jumlahkan Sama dengan J2 Ditambah dengan J3 Apabila sudah Kita enter Nah total dari penjualan Pegawai laki-laki Dan perempuan Dari 390 Nah benar teman-teman ya Total Dari 390 Sampai sudah benar ya 390 Jadi totalnya adalah 390 Nah apabila Di waktu berjalan Ada perubahan Nama pegawai Misalnya Nah itu Gampang teman-teman Misalnya Disini Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Menjadi misalnya Rocky gitu ya Rocky Dia adalah laki-laki Kita tinggal Lubah menjadi L Maka otomatis Jumlah pegawai Dari laki-laki Dan perempuan Dengan total skornya Akan berubah Tapi secara total Dia tetap 390 Nah itu teman-teman Fungsi dari Rumus Sum If Semoga Di part 5 Fungsi Excel Bisa membantu Teman-teman Di dalam Menggunakan Rumus ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax